Sebagai suami istri Dan disini terlihat ya Mama Esti nampaknya sangat berbahagia dengan keberadaan Jeffrey dan Novia bersama-sama Terusnya mereka itu selalu bersama Bahkan disini Mama Esti pun meminta kepada Novia untuk menjaga Jeffrey malam ini Memang awalnya aku kecewa Ya sebelumnya memang Mama Esti ini kecewa ya dengan Jeffrey namun sekarang berubah menjadi sangat simpati Tapi semakin hari aku semakin bisa melihat Yang tentunya karena sikap-sikap Pak Jeffrey yang selalu bijaksana dan baik kepada Novia Karena Jeffrey tidak sepenuhnya salah Dan sekarang Bu Esti pun semakin paham ya bahwa yang dilakukan oleh Pak Jeffrey semata-mata adalah karena tekanan Ulang kali berusaha memperbaiki kesalahan Ya tekanan dari Pak Arjuna yang selalu berusaha mengatur kehidupan Jeffrey Ya Allah jika men Dan kemudian Ibu Danovia pun berdoa untuk kebaikan Jeffrey dan juga Novia Dan tentunya hal ini sangat membahagiakan ya karena itu tandanya Ibu Danovia telah merestui 100% hubungan Novia dan juga Jeffrey Agar bisa segera menyelesaikan kesempatan Ya semoga saja jika benar Novia dan Pak Jeffrey berjodoh semoga akan dimudahkan oleh Allah Dan tentu saja setiap Ibu pasti mengharapkan kebahagiaan untuk putra dan juga putrinya Dan mudah-mudahan aja nanti Pak Arjuna gak akan lagi mengganggu kehidupan Jeffrey dan juga Novia Nah tentunya kalian pasti makin penasaran ya dengan kelanjutan takdir cinta yang kupilih pada hari Jumat 14 Juli 2023 hari ini Simak kelanjutannya hanya di SJTV dan jangan lupa terus dukung Google Coba Terima kasih buat semuanya dan untuk trailer hari ini akan tayang pada siang hari atau sore hari Dan jangan lupa untuk selalu dinantikan Terima kasih bye 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 bye